Pemirsa kita ke informasi pertama, petugas riserse kriminal Polres Tabus Bandung Jumat malam menembak mati seorang anggota komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang kerap melakukan aksinya di sejumlah tempat di kawasan Bandung, Jawa Barat. Petugas pencinta senjata api rakitan dan satu buah sepeda motor hasil curian. Warga di kawasan Palendang, Lengkong, Bandung, Jawa Barat ini digemparkan dengan peristiwa pencurian motor yang dilakukan oleh dua orang lancuran mor jumat malam tadi. Satu, dari dua pelaku bersenjata api ini tewas tertembus timah panas petugas. Setelah sebelumnya, para pelaku melakukan aksi perlawanan saat petugas hendak menangkapnya. Peristiwa ini berawal saat petugas melaruh curiga terhadap gerak kerik sepeda motor yang dikendari oleh dua orang pria ini yang mendekati sejumlah sepeda motor di kawasan Ciatul, Bandung. Petugas pun mengikuti hingga kawasan Palendang, yang akhirnya petugas menghentikan pelaku. Namun, secara tiba-tiba, dua orang pelaku ini menyerang petugas dengan senjata api saat diberi peringatan petugas. Pelaku tidak menggubrisnya dan terpaksa polisi bertindak tegas dengan melumpuhkannya dengan timah panas. Dan satu orang saat ini masih dalam pengembangan pihak polisian. Perlu disampaikan bahwa satu sepeda motor yang digunakan yang sekarang rekan-rekan lihat di TKP, ini adalah sepeda motor hasil curian. Selain mengikuti senjata api rakitan jenis respolver serta sedumlah kunci astag, dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Guna kepentingan penyelebihan, jasad pelaku dibawa ke rumah sakit polisi artikasi guna delapan visum. Diki Wismara, MNC Media, Bandung, Jawa Barat